Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube, nevercheat aka buddhikunawa Jadi kali ini kita kedatangan reward crew atau aliansi Jadi ini berhubung, gue gak main crew kemarin dan sayang banget sih Tapi udahlah, tapi banyak drama yang terjadi di aliansi kemarin Yaitu dimana yang sebenarnya itu sih yang champion itu adalah dragon, dragon crew ya Nah cuma, ntar ya kita cek disini Nah cuma, tiba-tiba mungkin dari beberapa crew ada melakukan kecurangan dan dideduk guys Bahkan dikeluarkan dari crew tersebut gitu ya Nah jadi yang menjadi champion itu adalah Pekka guys Jadi posisi dari, apa namanya, dari aliansi dragon itu diambil oleh Pekka Karena mereka terkena diduk point gitu Dan point yang dideduk itu lumayan ya guys ya Jadi bisa digantikan posisinya oleh Pekka gitu Oke guys, jadi gak usah banyak bacot kurang lebih seperti itu ya kronologisnya Dan kali ini gue di akun Pekka Sonera atau punyanya Om Martin Kalian bisa langsung subscribe channelnya Om Martin ya Dan gue disini bakal nge-review, apa namanya Champion ya, reward champion crew oke Oke, jadi ini berhubung kayaknya Om Martin sudah claim gitu Dan gue bakalan cek disini satu-satu ya Nah ini sepertinya sudah di, apa namanya sudah di claim gitu ya Ini kayaknya untuk weaponnya ada weapon zangetsu Efeknya level 100 ini ya, level 100 damage 600 Efeknya increase 30% akurasi Dan memiliki 20% chance purify setelah dodge gitu ya Menurut gue sih Kurang work ya, kurang kepake weapon ini Lebih mending yang weapon season 1 kemarin ya Ini kalau season ini kayak kurang work gitu Ya udah gak apa-apalah ya Kayaknya gak akan kepake sih ini Kayaknya ya guys ya, gue gak tau Dan tuh bajunya yang dipake ini juga guys Yang lagi dipake ya Nah yang lagi dipake Itu ini kalau gak salah baju holo si Ichigo pas kelawan Ulkyora Kalau gak salah gue ya Timing dia perubahan holo pertama ya Oke terus Cuman kayaknya bedanya ada rantai-rantai gini ya Kayaknya holo si ini kayaknya gak ada rantai deh Kalau gak salah ya Gak ada rantai, cuman ini ditambahin rantainya Oke, apa-apa Oke, untuk back itemnya kayak ini ya Dead seal Nah ini gue gak tau sih efeknya seperti apa Tapi ini nambahin HP 5% Setiap turn Maksudnya recovery gitu Recovery gak sih Oke, kita coba ya Kita coba Nah Dan kayaknya rambutnya Dapat punya season 1 ya Dapatnya Berarti rambutnya di random guys Karena ada 3 bentuk Ichigo hollow Terus Ichigo setengah hollow lah Kalau gak salah ya Dan satu lagi yang ini Oh iya Gak dapet yang terbaru ya Dapatnya yang season 1 Oke, jadi kita bakal coba Ini kayak win ya Tunggu kita coba dulu Ini gue pake ini dulu Kita mau coba efek weaponnya Sama-sama ini guys ya Sama Apa sama Back itemnya ya Gue gak tau nih Ini nambah HP 5% atau gimana Oh nambah HP ya Berarti ya Nambah HP 5% Berarti recovery ya Recovery Dari back itemnya Gue bakal Aduh Ada Ada ini ya Coba gue kabur dulu lah ya Ribet soalnya Kalau ada pake teman ini Chance purify-nya kan 30% ya Kita akan lihat Seberapa bagus Chance purify-nya Oke Kita begini aja Waduh Gak nyerang-nyerang ini Ini Flex kita mau habis Aduh Aduh Kena dos Aduh 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 Petnya Nah gimana ini Cui Cui Ini kita dos Kita udah habis Sudah Nggak ya Oke Kita pake disini Gue mau coba Tapi kayaknya Memang kurang work Kalau efeknya Kalau efeknya tuh Cuman Apa Cuman Purify ya Karena dodge itu Tidak butuh Purify lagi sih Kenapa Ngincernya Dodge kan Nah Coba ya Kita cek lagi ya Oke Lah purify-nya Gimana munculnya Cui Kalau lagi ngedodge Kayak gitu Purify-nya Gimana munculnya Oh enggak Ini gimana ngeceknya ya Karena muncul purify Ketika kita ngedodge Pada Ini sih Masti Ini dulu ya Ini udah Abisun dulu Sebelum Tunggu ya Kita pake dulu Oke Tension Aduh Tension Nggak bisa kena dong Yang malah bisa kena ya Coba ya Kita desa lagi Kita liat Ini percobaan terakhir ya Chance 30% Work atau enggak ya Wah kena dong Wah matiin sama Pad dong Wah kena dong Mugulnya Alah yaudah Tapi ya kayak gitu ya Untuk iPhone-nya Memang kurang Work banget sih Karena Cuman purify Nggak tau lah ya Tapi Menurut gue Untuk weaponnya Lebih bagus Season 1 Lebih worth it Untuk dipakai Untuk back itemnya Juga biasa aja Nggak terlalu Gimana Karena Untuk Regen HP B5% Kayaknya ada Bi lain Kenapa Kayak gini Dibuat Reward Ya Udahlah Ya Mau gimana Gigi Yang Campion Gak Apa-apa Terus Kita Akan coba Jutsun Disini Disini Guys Kita Lihat Jutsun Apa Ya T Jutsu T Jutsu Ya Dapatnya Ini Kalau Ini Udah Random Juga Ya Berarti Dapat Jutsun Ya Ini Tapi Ini Jujur Lebih Bagus Ini Atau Kalau Pengen Lihat Efek Yang Lain Untuk Yang Sesu Dua Kayak Gini Ya Saya Nah Seperti Itu Efeknya Terus Yang Didepan Martin Ini Final Flash Yang Di Season Satu Berarti Di Random Dicenya Bisa Dapat Season Satu Atau Season Dua Mungkin Antara Member Ada Dapat Season Satu Season Dua Oke Not Bad Tapi Berhubung Gue Udah Pernah Nge-review Ini Skillnya Kalian Bisa Lihat Reward Grew Gue Sebelumnya Di Season Satu Ini Videonya Jadi Silahkan Kalian Cek Di Situ Guys Untuk Skill Animasinya Oke Terus Ini Itu Doang Terus Sama Gear Dapat Magatama Gue Mau Ngecek Magatama Om Martin Berapa Ya Om Martin Campion Terus Guys Di Di Black Miska Kita Cek Berapa Oh Ada Tiga Dong GG 33 Mantep Oh Martin Upgrade Ini Kok Nggak ada lagi Sudah di Upgrade Oh Enggak Enggak Dapat Berarti Oke Oke Guys Jadi Segitu Aja Untuk Dari Efek Wipon Sama BI Terus Hire Style Menurut Gue Bagus Bagus Tapi Enggak Sebagus Season 1 Season 1 Masih Lebih Bagus Tapi Kalian Yang Buat Mau Main Crew Kedepannya Masih Bisa Dapatin Dari Season 1 Karena Kalau Nggak Salah Gue Ada Tiga Style Yang Dikeluarin Untuk Crew Dan Itu Di Random Ketika Kala Mendapatkan Crew Dan Masuk Ke Peringkat Top 1 Sampai Top 4 Itu Masih Dapat Baju Sama Hirstyle Jadi Kalau Kalian Mau Join Crew Silahkan Selamat Berjuang Untuk Dapat Champion Kembali Gigi Untuk PK Udah Champion Untuk Regen Crew Nggak Bisa Champion Di Season Kedua Oke Guys So Thank you Buat Kalian Yang Dari Nonton Jangan Lupa Like Comment And Subscribe And See you To The Next Content Guys Bye Bye Mi Bye 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 Terima kasih telah menonton